selamat menikmati benar, tanpa rugi mengapa bisa saya katakan tanpa rugi? karena Allah SWT yang menjamin keuntungannya dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah SWT berfirman siapa yang mau meminjamkan uang kepada Allah dengan baik maka Allah akan melipat gandakan dengan melipat gandaya sangat banyak ya, sebuah peluang usaha tanpa rugi dengan kita pinjamkan uang kepada Allah SWT dengan kita belanjakan uang itu kepada hal-hal kebaikan maka Allah SWT akan mengembalikan pinjaman kita mari kita perhatikan Allah SWT menggunakan kata yukrib yaktarib Allah SWT berhutang kepada kita bagaimana bisa Allah berhutang kepada kita? karena diri kita milik Allah harta kita juga milik Allah SWT tapi Allah berhutang kepada kita ini adalah untuk penekanan bahwa setiap harta yang kita belanjakan dalam hal kebaikan kita pinjamkan kepada Allah maka Allah pasti akan mengembalikan di saat orang datang kepada kita untuk meminjam uang dia datang untuk meminjam uang dan kita pinjamkan uang kepadanya dengan harapan bahwa uang itu akan kembali tapi yang meminjam uang kita disini adalah Allah SWT Allah yang memiliki langit dan bumi Allah yang menciptakan kita Allah yang memberi kita kemampuan untuk kita mencari uang Allah yang meminjam uang kita padahal uang kita adalah milik Allah tapi Allah pinjam karena Allah berjanji akan mengembalikan akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak dilipat gandakan dengan sangat banyak dengan sangat banyak lagi ketika kita meminjamkan uang kepada Allah uang yang kita pinjamkan kepada Allah akan kembali dengan lebih banyak kembali dengan lebih besar ab'afan kesirah jika kita percaya pada teman dekat kita maka sudah pasti kita harus percaya kepada Allah SWT jika kawan kita meminjam uang kepada kita maka uang itu akan kembali tanpa tambahan tapi ketika Allah SWT meminjam uang kita maka akan dikembalikan dengan tambahan uang yang berlipat ganda nah masihkah kita ragu untuk meminjamkan uang kita kepada Allah atau kita belum yakin mari kita pinjamkan uang kita kepada Allah karena Allah berjanji akan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda lebih banyak dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati